Halo semuanya, balik lagi bareng Noba disini. Kali ini, Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyeon mengerutkan alisnya saat merasakan perubahan ini. Kakinya menginjam udara kosong. Api coklat ungu menyerbu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera itu dengan cepat menempel pada rantai hitam. Setelah itu banyak pekikan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trikotor ini tidak berguna untukku, ucap Soyeon. Gilatan dingin melintas di mata Soyeon. Sesaat kemudian dia muncul di atas kepala hantu Tua Zexing mengepalkan tangannya. Pedang suat berat muncul. Teknik tsunami pemecah api, teriak Soyeon. Sosok hantu Tua Zexing tidak bergerak saat pedang suan itu mendarat. Banyak rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu dia dengan paksa menerima serangan pedang suan berat. Kekuatan memantul yang kuat mengguncang Soyeon sampai dia mundur dua langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak, namun ini masih belum cukup. Kali ini kamu tidak akan lagi kuberi kesempatan untuk berjuang. Ucap hantu Tua Zexing Teknik tangan bintang besar, jaring padat, teriak hantu Tua Zexing. Setelah tawa ganas dari hantu Tua Zexing terdengar, Soyeon tiba-tiba menemukan bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitarnya dengan cepat berubah. Dia tampaknya berada di luar angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Mati, teriak hantu Tua Zexing. Ekspresi hantu Tua Zexing gelap dan dingin. Tangannya membidik Soyeon dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Ruang bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ruang runtuh di manapun tangan besar itu lewat. Ini sebenarnya tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini dia benar-benar melepaskannya secara langsung setelah baru saja bentrok. Ucap dalam hati Soyeon. Ekspresi Soyeon menjadi serius saat dia melihat tangan bintang besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini. Jelas merupakan gerakan pembunuh yang kuat dari hantu Tua Zexing. Tampaknya setelah menderita kekelahan terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Udara di sekitar Soyeon sudah benar-benar terkunci. Soyeon memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati. Bahkan sebelum pemanasan dimulai, orang tua ini telah belajar menjadi pintar. Soyeon menekan gelombang di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan cepat. Doki di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak. Teknik buka segel gunung. Teknik segel membalik ke laut. Teknik membalikan segel tanah. Teriak Soyeon. Tiga segel saling melengkapi saat ekspresi Soyeon menjadi lebih serius. Cahaya terang samar-samar hadir di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu membentuk banyak garis retakan hitam. Penumpukan tiga segel memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun Soyeon merasa ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zexing ini. Segera sekali lagi dia menambahkan dan segel tangannya berubah. Teknik segel penguburan langit. Teriak Soyeon. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan muncul. Segera itu bergabung dengan tiga segel sebelumnya. Dengan penumpukan segel pembakaran langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya-cahaya mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Ini adalah keterampilan segel dewa. Empat segel bergabung, ucap Soyeon. Ekspresi panas timbul ke mata Soyeon saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam kelanggu. Jika kelima segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan dou klastian. Tangan lapisan kristal brilian itu tergantung di telapak tangan Soyeon. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya. Menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Soyeon menghirup udara dalam-dalam saat dia mencetikan jarinya dengan lembut. Jejak tangan kristal itu bergetar dan teriakan pelan terdengar. Segera itu membawa ekor cahaya saat merobek jarak dan melesat keluar dengan eksplosif. Dalam sekejap itu bertabrakan dengan tangan bintang besar. Tangan besar dan segel cahaya yang ukuran sangat berbeda. Bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera bergema di ruangan ini. Wajah hantu Tuazzei Xing ganas. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan bintang besar itu menghantam cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangan ini. Mengingat kekuatan Shouyan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu Tuazzei Xing memiliki keyakinan penuh. Namun pada saat ini dia lupa bahwa Shouyan saat ini bukan lagi bintang 9 Douzong sejak saat itu. Meskipun kekuatan bintang 3 Douzong masih memiliki beberapa celah dengan hantu Tuazzei Xing, celah ini bukan lagi yang tidak bisa ditembus. Keduanya bertabrakan dan gelombang energi yang menakutkan tiba-tiba tersapu seperti lautan badai. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap besar. Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal telus memancarkan energi liar dan kekerasan. Namun keduanya akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Bocah ini benar-benar bisa memblokir tangan bintang besar jaring padat, ucap hantu Tuazzei Xing. Ekspresi hantu Tuazzei Xing segera menjadi suram ketika dia melihat adegan ini. Meskipun kekuatan sebenarnya Shouyan ini hanya dari Douzong bintang 1, dia memiliki keterampilan Dou kelas tinggi yang tidak ada habisnya. Mendambahkan bantuan api surgawi bahkan hantu Tuazzei Xing akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menembus kelas Douzong, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diberikan waktu untuk melanjutkan pelatihan, bukankah itu berarti orang tua ini tidak akan mampu mengalahkannya gelap? Ucap dalam hati hantu Tuazzei Xing. Segera banyak rantai hitam gelap terjelat satu sama lain dan langsung menjadi tangan yang sepenuhnya terbuat dari lantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal, bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sepintas dia tampak seperti kabut kusam, tubuhnya bergerak dan langsung menghilang. Shouyan sedikit mengerutkan alisnya saat tubuh hantu Tuazzei Xing menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Segera ekspresinya berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik mundur. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Shouyan baru saja mundur. Tangan logam yang dibuat dari rantai hitam gelap secara langsung membawa angin tajam yang akan menghantam kepala Shouyan. Hanya setelah itu lengan Shouyan buru-buru memblokir di depannya saat dia melihat tinju logam yang dengan cepat muncul. Shouyan dengan paksa menerima serangan itu. Namun kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Shouyan. Tubuhnya juga mundur dengan goyah. Shouyan tentu saja bukan tandingan hantu Tuazzei Xing saat berhadapan dengan Douki. Hantu Tuazzei Xing tertawa dingin saat memaksa mundur Shouyan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia tampaknya telah berteleportasi. Melihat hantu Tuazzei Xing mengejar dari belakang, Shouyan buru-buru mengaktifkan gerakan 3.000 petir sampai batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan cepat bergegas mundur. Keterampilan kelincahan hantu ilusi orang tua ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3.000 petir milikmu. Ucap hantu Tuazzei Xing. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Shouyan menjadi silau. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu Tuazzei Xing sekali lagi muncul di depannya. Bayangan-bayangan itu tidak menimbulkan halangan baginya. Hantu Tua ini sangat cepat. Ucap dalam hati Shouyan. Ekspresi Shouyan sedikit berubah ketika dia melihat hantu Tuazzei Xing mengikutinya. Dia sudah menggunakan gerakan 3.000 petir sampai batasnya. Tetapi masih tidak bisa menandingi hantu Tuazzei Xing. Tampaknya tingkatan keterampilan kelincahan hantu ilusi ini lebih tinggi daripada gerakan 3.000 petir. Pergi dan matilah. Teriak hantu Tuazzei Xing. Hantu Tuazzei Xing tertawa dingin. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan pamungkasnya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level bintang 5 Daozun. Hari ini bagaimanapun dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk berurusan dengan Shouyan. Hantu Tuazzei Xing memiliki wajah yang padat dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang turun. Tampaknya menabrak dengan keras ke arah Shouyan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan dengan paksa. Suara ledakan sonic terus bergema di langit. Shouyan terus dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan hantu Tuazzei Xing ini. Meskipun ia berakhir dalam kerugian, ekspresi Shouyan masih tetap tenang. Api ungu coklat dengan cepat berputar setelah dengan paksa menerima serangan dari hantu Tuazzei Xing. Gelombang demi gelombang energi menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Shouyan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 Burning Flame akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama nyala api tidak padam, Shouyan dapat terus pulih dari luka-lukanya. Tentu saja syaratnya adalah dia harus memiliki doki yang cukup untuk 3000 Burning Flame. Mengikuti siklus cedera dan penyembuhan yang terus menerus ini, Shouyan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan. Pada dasarnya dia telah menyerahkan semua pertahanannya. Shouyan sebenarnya langsung membeli metode langsung bertabrakan yang berbahaya. Setiap kali hantu Tuazzei Xing memukulnya, dia juga akan membalas pukulan tanpa basa-basi. Bagaimanapun dia memiliki 3000 Burning Flame untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun Shouyan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit berubah menjadi pertempuran yang dasyat. Daozun bintang 1 benar-benar berani terlibat dalam tabrakan gila dengan Daozun bintang 5. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Pertempuran gila ini berlanjut, namun ekspresi hantu Tuazzei Xing menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Ini adalah 3000 Burning Flame, ucap dalam hati hantu Tuazzei Xing. Hantu Tuazzei Xing tidak berani melanjutkan pertarungan saat memikirkan hal ini. Meskipun 3000 Burning Flame menghabiskan banyak doki untuk menyembuhkan luka Shouyan, tetapi penampilan Shouyan tidak terlihat seperti orang yang sudah menghabiskan banyak doki-nya. Ekspresi hantu Tuazzei Xing tenggelam, segera tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu dia menghilang sekali lagi. Kelelahan doki terlalu hebat, aku tidak bisa terus menyeretnya keluar seperti ini. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku, ucap dalam hati Shouyan. Shouyan menghirup udara dalam-dalam saat melihat tubuh hantu Tuazzei Xing menghilang. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu pakaian di punggungnya bergerak. Segera dia mendengar suara robekan ketika sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat keluar. Sosok hantu Tuazzei Xing muncul seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya membentuk segel dengan cepat. Energi besar dan perkasa dengan cepat melonjak. Energi baru saja terkumpul ketika angin kencang yang panas tiba-tiba menerpa. Itu menyebabkan ekspresi hantu Tuazzei Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik mundur. Namun dia baru saja mundur ketika angin tajam tiba-tiba dengan keras mendarat di punggungnya. Serangan yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu Tuazzei Xing hingga dia harus dipaksa mundur. Hantu Tuazzei Xing mengangkat kepalanya dan menatap Shoyan. Dia mengepakkan sepasang sayap tulang giyok. Sebuah ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan Shoyan melonjak ke tahap menakutkan yang bahkan dia tidak bisa rasakan. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Shoyan tertawa dingin dan berkata. Hantu Tuazzei Xing, coba dan terima lagi lotus api dariku, ucap Shoyan. Setelah itu Shoyan menjentikan jarinya dan tiga kelompok api surgawi muncul di depannya. Ekspresi hantu Tuazzei Xing berubah drastis ketika dia melihat Shoyan berniat untuk menggambungkan api surgawi lagi. Tubuhnya melintas dan dia menuju Shoyan dengan cepat. Shoyan tersenyum saat melihat hantu Tuazzei Xing dan segera berkata. Kecepatanmu saat ini tidak cukup, ucap Shoyan. Shoyan mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat kembali. Meninggalkan hantu Tuazzei Xing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang yang membantunya, kecepatannya sudah bisa mengabaikan elit Douzun. Jika dia tidak cukup, apakah itu cukup jika saya ditambahkan? Ucap suku Demon Heaven Ponix. Kata-kata Shoyan baru saja terdengar ketika tawa dingin tiba-tiba bergema di langit. Segera dua sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Dalam sekejap mereka telah muncul di depan Shoyan. Kemunculan dua sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Shoyan sedikit berubah. Matanya melihat kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat punggung kedua sosok ini memiliki sepasang sayap. Suku Demon Heaven Ponix? Ucap Shoyan. Ekspresi Shoyan agak suram saat dia melihat dua sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Sepasang sayap mengepak di punggung kedua tetua itu. Shoyan telah melihat sepasang sayap ini mirip dengan Huang Suan. Kemungkinan besar adalah ahli dari suku Heaven Demon Ponix. Dua bintang lima Douzun. Apakah ini bala bantuan dari suku Heaven Demon Ponix? Ucap Shoyan. Mata Shoyan melihat dua tetua yang tampak acu-ta'acu ini. Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu Tua Zexing. Suku Heaven Demon Ponix ini memang layak menjadi salah satu dari tiga suku teratas di dunia binatang ajaib. Kedua tetua itu menatap punggung Shoyan dan segera berkata. Sayap tulang dari suku Heaven Demon Ponix. Anak nakal. Nyal limu besar juga. Ucap salah satu tetua Heaven Demon Ponix. Mata Shoyan suram. Tubuhnya sedikit mundur. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik, kemungkinan dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini. Sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Kita harus menghukum berat tindakan seperti itu. Ucap salah satu tetua Heaven Demon Ponix. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya dan membiarkannya berlutut di makam seumur hidupnya. Ucap tetua lain Heaven Demon Ponix. Kilatan dingin melintas di mata Shoyan. Shoyan segera meringkuk tangannya dan tiga jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu ia membentuk teratai api yang indah dengan cepat. Jejak kekuatan penghancur menyebar darinya ketika teratai api terbentuk. Ini menyebabkan energi tempat itu berfuktuasi secara hebat. Kedua tetua itu terkejut ketika merasakan kekuatan teratai api di telapak tangan Shoyan. Zai Xing dikejauhan menyaksikan teratai api di tangan Shoyan dengan mata yang ngeri. Dia segera memberi peringatan. Dua tetua itu adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis api surgawi. Jangan meremehkannya, ucap hantu dua Zai Xing. Keduanya mengangguk acu tak acu tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Shoyan dan berkata. Orang tua ini juga merasakan bau darah esensi demon poniks dari tubuhnya. Dia juga melanggar semua hal tabu suku heaven demon poniksku. Ucap salah satu tetua heaven demon poniks. Shoyan tanpa ekspresi dia menjetikan jarinya dan teratai api di tangannya terangkat. Segera teratai api itu bergegas menuju kedua tetua heaven demon poniks itu. Kedua lelaki tua itu mengendus dingin ketika mereka melihat teratai api mendekat. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Shoyan tertawa dingin saat melihat ini. Teratai api yang terbang mendekat kepada kedua heaven demon poniks langsung mekar. Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan menyapu. Mereka segera membentuk segel misterius dengan tangan mereka. Teknik demon poniks bell Teriak kedua tetua heaven demon poniks. Dalam sekejap mata, itu membentuk lonceng energi besar seribu kaki di udara dan menutupi badai api itu. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam demon poniks bell. Kekuatan penghancur itu dengan keras bertabrakan ke diding bell. Percikan api muncul saat bell demon poniks bergetar terus-menerus. Ada sedikit garis tertakan yang samar-samar terlihat menyebar di dalamnya. Ekspresi kedua tetua heaven demon poniks itu berubah. Mereka merasakan ketidak kepercayaan di dalam hati mereka. Demon poniks bell yang diciptakan oleh mereka berdua bersama-sama bisa menyebab dozun bintang 5. Namun saat ini sedikit tertak di tangan seorang anak kecil yang auranya hanya bintang tiga dozun. Bocah ini agak aneh, ucap kedua tetua heaven demon poniks. Kedua tetua itu bertukar pandangan dan dengan lembut menganggu. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Doki yang besar dan perkasa dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam demon poniks bell. Menyebabkan lonceng besar itu memancarkan semacam kilauan yang luar biasa. Badai api bertabrakan dengan liar di bell besar. Mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Pada saat yang sama itu menyebabkan demon poniks bell bergetar hebat. Namun sebelum mereka bisa terus memperkuatnya, mereka mendengar ledakan yang keras. Demon poniks bell yang tak tertandingi itu benar-benar hancur berantakan. Tidak jauh dari sana, hantu tua Zexing memperhatikan kedua ahli suku dari heaven demon poniks ini. Dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dasar dua idiot, ucap hantu tua Zexing. Melihat teratai api yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis api surgawi yang diblokir. Dia segala melirik kedua tetua itu dan senyum dingin terlihat di wajah Shouyan. Kalian berdua, apakah kalian baik-baik saja? Ucap Shouyan. Bocah ini lidahnya sangat tajam. Menyerahlah dengan patuh dan ikut bersama kami ke suku heaven demon poniks. Kamu harus dapat melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Ucap kedua tetua heaven demon poniks. Segera setelah itu beberapa sosok melintas dari udara. Akhirnya mereka berhenti di samping Shouyan. Mereka adalah kelompok dokter pri kecil. Kami telah dikepung. Ucap dokter pri kecil. Kata-kata dokter pri kecil menyebabkan hati Shouyan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa banyak sosok telah muncul di sekitar alun-alun. Jelas ini adalah pasukan yang dipanggil oleh suku heaven demon poniks. Shouyan tanpa sadar mengelah nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Suku heaven demon poniks ini benar-benar rela mengerahkan semua untuk kita. Ucap Shouyan. Shouyan, serahkan saja buah asal naga poniks. Kami mungkin mengizinkan teman-teman anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku heaven demon poniksku karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Ucap Huang Xuan. Zian yang berada di samping Shouyan tertawa dingin dan berkata, suku heaven demon poniks benar-benar bertindak dengan cara memalukan. Ucap Zian. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Zian dan perlahan berkata, Naga Void Kuno, kami tidak ingin menyinggung anda. Namun suku heaven demon poniks saya tidak akan menahan sedikitpun untuk buah asal naga poniks. Ucap Huang Xuan. Tien Huo Zunze yang mengerutkan keningnya segera bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. Empat orang bintang lima dauzun. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat kita berada di aula cabang Hall of Soul. Ucap Tien Huo Zunze. Shouyan menghirup udara dalam-dalam. Jika suku heaven demon poniks ini memaksanya sampai batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan teratai api pemusnahan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan bintang lima dauzun kesulitan memblokir teratai api pemusnahan yang dia lepaskan. Meskipun dia akan langsung memasuki kondisi lemah, saat ini dia tidak punya pilihan lain lagi. Zunze tampaknya menyadari pikiran Shouyan dan segera berkata, Tidak perlu bagi kalian semua untuk bertindak. Serahkan saja padaku. Ucap Zunze. Zunze menggelengkan kepalanya sedikit saat Tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga poniks itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Mata dinginnya saat ini dia melihat Huang Suan dan dua tetua suku heaven demon poniks. Pada saat yang sama dia dengan dingin berkata, Buah asal naga poniks ini ada di sini. Datang dan ambil jika Anda memiliki kemampuan. Ucap Zian. Kelompok dokter pri kecil terkejut saat mereka melihat tindakan Zian. Ketika dokter pri kecil hendak menghentikan Zian, Shouyan menahannya dan berkata, Zian mungkin nakal tetapi dia tidak bodoh. Dia harusnya memiliki rencana untuk tindakannya ini. Ucap Shouyan. Melihat ini dokter pri kecil hanya bisa menganggukan kepalanya. Seorang anak naga void kuno belaka, Apakah kamu benar-benar berpikir orang tua ini takut padamu? Ucap Huang Suan. Mata Huang Suan bertukar pandangan dengan dua tetua suku heaven demon poniks lainnya. Mereka bertiga bergegas maju dan menyerang Zian. Tepat ketika tangan ketiganya hendak meraih buah asal naga poniks di tangan Zian, Ruang di samping Zian tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Segera sosok yang kuat melangkah keluar dari ruangan. Di bawah tekanan yang kuat ini wajar Trio Huang Suan itu segera menjadi pucat. Apakah anggota dari suku naga void kuno saya bisa kalian sentuh sembarangan? Ucap King He. Suku naga void kuno? Ucap Trio Huang Suan. Mereka bertiga dengan cepat bertukar pandang. Do Kim melonjak di dalam tubuh mereka saat mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Namun mereka bertiga baru saja bergerak ketika orang yang disebut King He mengeluarkan tawa yang dingin. Dia melangkah maju dan dengan keras membanting tangannya ke bawah. Serangan itu membuat Trio Huang Suan terbang melintasi ruang yang jauh. Trio Huang Suan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini terbanting ke bawah. Akhirnya mereka dengan kasar mendarat di tanah. Kekuatan menakutkan menghancurkan alun-alun yang sangat keras sampai tiga lubang besar terbentuk. Seluruh langit menjadi sunyi karena kejadian ini. Bing He Zunze yang berada di kejauhan pun segera menghentikan pertarungannya. Segera pikiran terlintas di hatinya. Siapa sebenarnya Suan ini? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu. Tetapi sekarang bahkan dia bisa memanggil naga Void Kuno. Orang ini benar-benar tidak bisa disinggung. Ucap dalam hati Bing He Zunze. Orang kuat itu mengamati sekitarnya di udara. Dia berkata dengan nada tinggi. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Datang kalau memang masih ada. Ucap King He. Mendengar pernyataan sosok kuat dari suku naga Void Kuno, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Setelah menghalangi seluruh tempat, pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Zian. Gadis kecil, kali ini Paman He tidak terlambatkan. Ucap King He. Zian menunjuk ke arah hantu tua Zixing dari jarak yang cukup dekat dan berkata. Masih ada bajingan tua itu. Ucap Zian. Ekspresi hantu tua Zixing segera berubah ketika dia melihat Zian menunjuknya. Kamu, kamu berani melawanku? Hal of soul ku tidak takut pada naga Void Kuno. Ucap hantu tua Zixing. Hal of soul? Apa menurutmu hal of soul mu akan berani menyatakan perang melawan naga Void Kuno jika aku menghajarmu? Ucap King He. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.